Laptop 1 ini adalah laptop ROG paling anyar. Performansnya super cetar, udah punya 2 layar, dan harganya bikin kepala 2. Penasaran laptop apa? Tenang. Gue Mr. Gres dari Agres ID. Ini dia review Asus ROG Zephyrus Duo 16. Kuih review, brother! Sebelum Mr. Gres lanjut, boleh dong subscribe dulu ke channel Youtube kita dan nyalain tombol notifnya nih biar gak ketinggalan video-video review laptop dari Mr. Gres dan Agres ID. Minggu ini kita lagi lumayan banyak nih promo menarik dari Agres ID. Kalau penasaran, boleh dong cek di sosmed kita. Pertama, Mr. Gres akan mulai dari CPU nih kayak biasanya. CPU-nya ini menggunakan dari AMD ya, AMD Ryzen 9 6900HX dengan kodename Rembrandt. Dia 6000 series nih. Dia memiliki jumlah port sebanyak 8 core 16 thread, max clocknya di 4,9 GHz, L3 case sebesar 16 MB, dan TDP prosesor ada di angka 45 Watt. Dilengkapi juga dengan iGPU AMD Radeon Graphic dengan 768 shader dan VRAM sebesar 512 MB. Karena laptop ini adalah laptop gaming, maka dilengkapi juga dengan discrete GPU Nvidia GeForce RTX 3060 dengan VRAM sebesar 6 GB, GDDR6, 3840 CUDA Cores, dan TGP sebesar 140 Watt. Gak lupa juga, karena ini udah RTX nih walaupun RTX 3060 ya. RTX 3060 ini juga udah support CUDA, Ray Tracing, dan Resizable Bar. Untuk RAM-nya, RAM dari Zephyrus Duo 16 ini ada di 16 GB DDR5 4800 MHz, dan dia bisa diupgrade hingga 64 GB dual channel. Lalu masuk ke storage-nya. Storage dari laptop ini dia menggunakan M.2 SSD NVMe PCIe Gen 4, dengan kapasitas 1 TB. Ini gak kecil ya. Tes Crystal Dismark yang Mr. Grace lakuin, dia dapat angkarin di 6400an Mbps dan Rade yang 4500an Mbps. Gak lupa juga, dia udah dilengkapi sama Windows 11 Home dan Office Home & Student 2021. Masuk ke desain dari Zephyrus Duo 16 ini, menurut Mr. Grace, desain dari laptop ini tuh kalau masih ditutup ya, ini kelihatan kayak kalem aja untuk sebuah laptop ROG ya. Dan dia gak banyak ornamen-ornamen aneh, ya paling cuma ada logo ROG sama Republic of Gamers yang dihologram gitu bentukannya. Tapi, setelah laptop ini dibuka, tampilannya berubah drastis banget. Asli, laptop ini beneran seganteng itu, terutama karena dia punya dua layar ya. Dan kalau kita angkat gitu, kita tarik layarnya nih, layar keduanya juga ikutan ngangkat. Ini tuh berfungsi supaya saluran ventilasi udaranya tuh jadi semakin optimal lah, kurang lebih. Dan warna hitam part laptop ini bener-bener bikin kesan laptop ini jadi kayak lebih maskulin, ya garang lah pokoknya. Selain itu, laptop ini juga punya build quality yang cukup kokoh menurut Mr. Grace. Bobot laptop ini lumayan berat, ada di angka 2,5 kg, serta dimensinya juga cukup gede. Panjangnya dia 35,5 cm, lebarnya 26,6, dan ketebalan ada di angka 2,05 cm. Tentu lumayan agak PR kalau laptop ini bawa-bawa pergi-pergi ya, tapi tenang karena di paket pembelian udah disediakan tas ROG Ranger BP2701 Gaming Backpack. Kelas pokoknya. Untuk impresi desain dari laptop ini, menurut Mr. Grace adalah laptop ini punya desain yang super ganteng dan berbeda dari laptop pada umumnya. Karena dia punya dua layar. Masuk ke bagian keyboard. Karena laptop ini punya dua layar, jadi layout keyboardnya itu diletakkan di bagian bawah. Desainnya sih cukup keren, tipikal button keyboard ASOS ROG pada umumnya. Film mengetik juga lumayan oke, dia cukup solid dan clicky walaupun menurut Mr. Grace travelnya sedikit kurang dalam. Tersedia juga fitur per-key RGB yang bisa diatur-atur melalui aplikasi Armory Crate. Touchpadnya ini, ini lumayan unik ya. Penempatannya ada di bagian bawah kanan nih. Sebenarnya sama sekali nggak ada masalah sih soal pemakaian dan gue pribadi sih jujur cukup fine-fine aja pake touchpad dari laptop ini. Tapi emang waktu di awal-awal pake laptop ini, jujur Mr. Grace perlu sedikit beradaptasi karena letaknya aja sih agak kurang terbiasa. Nggak lupa juga di paket pembelian, udah tersedia satu buah palm rest nih. Jadi untuk diletakkan di bagian bawah keyboard untuk menunjang kenyamanan ketika mengetik. Ya overall kalau soal impresi dari keyboard dan touchpad mengenai Zvirus Duo 16 ini, menurut Mr. Grace dia udah tampil beda, tapi tetep keren dan nyaman. Masuk ke port, port dan laptop ini ada di 3 sisi, di kiri, belakang, dan kanan. Kita mulai dari kiri dulu ya. Ada satu buah DC-in charging port, satu buah USB 3.2 Gen 2 Type-A, satu buah USB 3.2 Gen 2 Type-C yang udah support DisplayPort 1.4 dan Power Delivery 100W. Satu microSD card reader dan satu buah audio combo jack. Di bagian kanan dia cuma ada satu buah USB 3.2 Gen 2 Type-C yang udah support DisplayPort. Di bagian belakang ada satu buah RJ45 Ethernet LAN, satu buah USB 3.2 Gen 2 Type-A, dan satu buah HDMI 2.1. Lalu untuk konektivitas, laptop ini udah support WiFi 6E yang super kencang banget dan Bluetooth 5.2 combo. Masuk ke bagian yang paling menarik dari laptop Zephyrus Duo 16 ini, yaitu layar. Layar pertama dulu ya, kita mulai. Layar pertama dia menggunakan ukuran 16 inch WUXGA, resolusinya Full HD+, dan aspek rasio yang kekinian nih, 16x10. Dia udah IPS panel, refresh ratenya 165Hz, dan dia punya response time setepat 3ms. Spesifikasi layar ini memang bener-bener gokil banget karena refresh rate yang cukup tinggi ini membuat motion ketika bermain game menjadi lebih halus dan ya pokoknya smooth lah. Ini cocok banget nih buat pemain gamers e-sport ya. Brightness layar udah super terang banget. Dia sama sekali nggak masalah kalau main di tempat yang ambience cukup terang, serta dia udah anti-glare juga. Untuk keperluan content creation, layar dari laptop ini udah mencapai 100% di CIP3 color gamutnya dan sudah pentone validated. Bener-bener layar ini tuh seenak dan senyaman itu buat dipakai keperluan content creation. Tidak cuma itu aja, laptop ini juga udah punya layar kedua nih, yang Asus menyebutnya dengan sebutan ScreenPad Plus. Ukurannya ada di 14 inch dengan resolusi 1920x550. Hadirnya layar kedua dari laptop ini jujur bener-bener mempermudah produktivitas kita banget. Karena buat multitasking ini udah ya lumayan gokil lah, dia bisa buka banyak aplikasi ya. Nggak lupa juga layar ini udah support touchscreen, jadi bisa disentuh nih layarnya. Dan udah support juga stylus pen, jadi buat kalian desain-desain tuh udah cukup gokil banget dia pake laptop ini. Overall, impresi layar di laptop ini udah cukup gokil banget karena dia udah bisa menggabungkan layar yang enak buat keperluan gaming. Dan super nyaman untuk kegiatan profesional seperti content creator atau pekerja kreatif. Masuk ke speaker, Zephyrus 216 ini punya 6 buah speaker. Penasaran speaker-nya kayak gimana? Berikut check sound dari Zephyrus 216. Untuk webcam, webcam dari laptop ini udah menggunakan resolusi HD 720p yang sudah dilengkapi dengan fitur Windows Hello. Penasaran kayak gimana tes webcam-nya? Berikut check webcam dari Zephyrus 216. Berikut ini adalah tes webcam dari ASUS ROG Zephyrus 2. Kurang lebih begini guys ya hasilnya. Menurut kalian gimana? Ramain kolom komentar. Sekarang masuk ke bagian pengujian sintetis. Untuk tes pertama, gue menggunakan aplikasi Cinebench R23. Laptop ini mendapat multi-core di angka 13.535 poin dan single-core-nya di 1.511 poin. Berikutnya, tes benchmark menggunakan 3DMark Time Spy. Overall score yang didapat dari laptop ini ada di 8721 poin. Grafik skornya di 8535 poin. CPU skornya di 9.953 poin. Dan yang surprising nih, angka stress test-nya ini cukup gokil banget. Ada di 98,1%. Masuk ke tes editing video, menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Material video 2 menit 20 detik, resolusinya 4K, metodenya cut-to-cut. Render 4K dapat yang cukup cepat yaitu 2 menit 1 detik. Dan render full HD dapat yang ke 57 detik aja. Masuk ke tes gaming. Game pertama gue menggunakan CSGO, resolusi 1200p native. Grafik low, mendapatkan angka di 140-220 fps. Lalu game berikutnya, Ghostwire Tokyo. Resolusi 1200p native, grafiknya ultra. Ray tracing di on, DLSS quality, mendapatkan angka di 80-100 fps. Selanjutnya, God of War. Resolusi 1200p native, grafik ultra. Ray tracing on, DLSS sama di quality. Mendapatkan angka di 50-65 fps. Dan terakhir, Assassin's Creed Valhalla. Resolusi 1200p native, grafik ultra high. Render resolution 100%. Mendapatkan angka di 60-80 fps. Dengan spesifikasi dan performa yang ditawarkan sama laptop ini, pasti kalian bakal bertanya-tanya kan? Berapa sih sebenarnya harga laptop ROG Cepheus 2.16 ini? Harga resmi laptop ini ada di Rp41 juta. Ya, Rp41 juta. Tapi tenang guys, karena ini Agress ID, kita pasti selalu memberikan harga yang menarik banget deh. Di Agress ID, laptop ini bukan Rp41 juta guys, tapi dijual di angka Rp27.999.000 nih guys. Wah, pokoknya degongkil banget deh ya. Dengan spek dan harga kayak gini, siapa sih sebenarnya saya pengen tas yang cocok untuk laptop ini? Jujur, laptop ini tuh cocok banget buat mereka seorang atlet e-sport kompetitif. Dan untuk profesional, laptop ini juga cocok banget buat mereka para content creation, desain grafis, atau video editor. Karena laptop ini udah sangat memenuhi kriteria laptop content creation banget ya. Serta juga ada layar keduanya ini, super membantu banget pekerjaan seperti di content creative. Yang perlu diperhatikan dari laptop ini cuma ada di ukurannya aja sih, karena kalau untuk dibobot pergian, laptop ini lumayan PR nih. Untuk dimensi dan bobotnya, dan juga cukup berat ya. Baiknya sih, sarang misalnya, laptop ini dijadikan sebagai desktop replacement aja. Tapi untuk point plus dari laptop ini, tentu dia ada layarnya nih, yang udah punya 2 buah layar, performanya super kenceng, desain yang ganteng, dan lumayan beda lah pokoknya dibandingkan sama laptop pada umumnya. Dan tentunya, harganya. Karena ya, dimana lagi ya, dapet laptop ROG yang seri peranyarnya nih, top of the line, Z-Virus Duo. Tapi di toko lain di 41 jutaan, di Agress cuma 28 juta kurang 1.000 rupiah aja guys. Gak bakalan ada lagi deh pokoknya di toko lain. Link pembelian, Mr.Gress taruh di deskripsi ya. Sekian review ROG Z-Virus Duo 16 bersama Mr.Gress. Buat kalian jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel Youtube Agress ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita nih, karena suka ada promo-promo yang super menarik tentunya. Ya, Mr.Gress pamit untuk diri. Cabut dulu guys. Ciao. 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 Ciao.